Intro Persi Bandung sedang mengalami hasil yang kurang mengenakan di beberapa pertandingan terakhir di BRI Liga 1. Kelebih yang dijuluki Maung Bandung itu sebenarnya menduduki kelas main yang bisa dibilang cukup baik. Persi berada di posisi 3 dengan 42 poin, berada di bawah PSI Semarang dengan 43 poin. Akan tetapi sampai pekan ke-25 BRI Liga 1, Persi Bandung menjadi satu-satunya klub dengan jumlah hasil imbang terbanyak melampaui tim lainnya. Tercatat, sekuat asuhan Bojan Hodak itu sudah meraih 12 hasil imbang dari 25 pertandingan yang sudah dijalankan di BRI Liga 1 musim 2023-2024. Rinsiannya, Persi Bandung meraih 10 kemenangan, 3 kali kalah, dan 12 hasil imbang. Sedangkan klub RIPA-nya seperti Persi Jak mencatatkan 7 kemenangan, 7 kali kalah, dan 11 hasil imbang. Sehingga klub itu menduduki posisi 12 kelas main sementara. Kenapnya jumlah hasil imbang Persi Bandung menjadi 12 dikarenakan laga terakhir mereka melawan Barito Putra kemarin. Barito Putra berhasil memperpanjang rentetan hasil imbang Maung Bandung usai menahan seri dengan skor 1-1. Kapten Persib, Mark Lok juga mengaku sedih terhadap timnya yang kembali mendapatkan hasil imbang ketika bersuah Barito Putra. Sejak era Liga 1 digulirkan yaitu pada tahun 2017, Persib menjadi Raja Imbang mengungguli Persija Jakarta dan tim lainnya. Persib mencatatkan rekor menjadi tim dengan torehan hasil imbang terbanyak sejak Liga 1 2017, yaitu dengan 62 kali hasil imbang. Jumlah tersebut membuat Persib Bandung jadi Raja Imbang di Liga 1 Indonesia sejak era Liga 1 2017. Partai Kandang Persib Bandung di sisa laga musim 2023-2024 akan digelar di Stadion Sijalak Harupat. Hal itu karena Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang biasa menjadi home base direnovasi. Rencananya pemugaran GBLA akan berlangsung hingga 8 bulan ke depan. Kemarinya Persib ke Sijalak Harupat akan dimulai pada laga melawan PSI Semarang di pekan ke-26 ini. Bojan Hodak mengatakan dia tidak banyak tahu dengan kualitas stadion dan kondisi salah satu fan Nuviala dunia U17 2023 tersebut. Saya tidak tahu banyak, tetapi mereka memberitahu saya bahwa di sana rumput lapangan bagus. Semoga kami bisa mendapatkan keberuntungan. Ujar Bojan Hodak Untuk mengetahui kondisi terkini dari Stadion SJH, Persib akan melakukan satu agenda latihan di sana. Bojan ingin anak asuhnya merasakan langsung kondisi lapangan dan beradaptasi dengan rumputnya agar bisa tampil lebih maksimal. Hari ini juga masih akan dilakukan latihan ringan dan dilakukan di Stadion Baru. Kami harus memulai melakukan adaptasi terhadap stadion itu dan kami mulai fokus menghadapi Semarang. Jelas Bojan Hodak. Persib Bandung terakhir memainkan pertandingan di Stadion Sijalak Harupat pada pasu grup Piala Presiden 2022. Saat itu tim asuhan Robert Rene Albert bertanding menghadapi Bayangkara FC. Kemenangan diharapkan Bojan Hodak bisa didapat tim asuhannya ketika menjamu PSA Semarang. Sang pelatih punya catatan bagus ketika menghadapi Mahesha Jenar. Kemenangan perdananya bersama Maung Bandung diraih saat bertandang ke kandang PSA Semarang di putaran pertama. Saat itu kondisinya Persib sedang mengalami puasa kemenangan dan usai memetik hasil positif perdana. Laju impresib ditunjukkan Maung Bandung. Setelah itu skuad asuhan Bojan Hodak ini melalui 14 pertandingan tanpa kekalahan secara beruntun. Situasi yang hampir sama kini dialami Persib karena belum menang di lima laga terakhir. Bojan berharap pencekli kemenangan ini bisa dihentikan dan rentetan hasil positif bisa dimulai lagi untuk menyambut sisa laga reguler seris musim ini. Ya, kemenangan saya pertama didapat ketika bermain melawan Semarang. Saya harap ini juga akan menjadi kemenangan pertama di tahun ini. Ujar Bojan Hodak Menghadapi pertandingan di pekan ke-26, waktu yang tersedia untuk persiapan terbilang cukup singkat. Karena hanya ada jeda tiga hari dari laga sebelumnya usai melawan Barito Putra. Namun Bojan Hodak menegaskan anak asunya harus tetap siap menghadapi tantangan ini. Pres Presiden Operasyon PT Persib Bandung bermartabat Andang Ruhiat memastikan pihaknya akan menerapkan aturan khusus di laga Persib Bandung versus Persija Jakarta. Ia menegaskan aturan itu akan diterapkan kepada Boboto yang membeli tiket pertandingan Super Big Match di pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 pada Sabtu 9 Maret 2024. Besarnya resiko keamanan di laga ini menjadi alasan utama Persib dalam menerapkan aturan tersebut. Andang mengatakan syarat khusus itu berupa pernah tersatat pembeli tiket pada pertandingan kandang Persib Bandung sebelumnya di musim 2023-2024 ini. Bagi yang belum pernah membeli tiket pertandingan kandang sebelumnya, masih ada kesempatan melakukannya pada saat Persib menjamu PSIS. Dengan begitu, Boboto bisa mendapatkan kesempatan membeli tiket Big Match kontra Persija, ujar Andang Ruhiat. Andang menjelaskan, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan hanya supporter Persib yang bisa mengakses pembelian tiket. Sehingga hal ini diharapkan meminimalisir resiko masuknya supporter tim lawan di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Ia menegaskan aturan ini juga sebenarnya bukan baru diterapkan di laga panas ini saja. Sebelumnya di musim lalu, Persib juga sempat menerapkan aturan yang sama saat menjamu Persija Jakarta. Terdapat dua pemain berasal dari Jepang yang kini nasibnya masih menggantung di Liga 1 2023-2024. Dua klub raksaksa Liga 1 Indonesia pun dirumorkan bakal menggait mereka guna menambah amunisi jelang gelaran Liga 1 2024-2025. Mengutip di masa lalu, kedua klub tersebut sempat berjaya dengan pemain Jepang di sekuan mereka. Sebut saja Persibandung dan Persebaya Surabaya, di kubu Persibandung Kenji Adichihara hingga Sohei Matsunaga sempat memperkuat sekuat beberapa waktu lalu. Sedangkan di kubu Persebaya Surabaya, terdapat nama Taisei Marukawa hingga Soi Yamamoto yang kini telah hengkang. Saat ini kedua klub tersebut pun kembali berpotensi mendatangkan pemain asal negeri Sakura itu. Mengingat keduanya masih mencari pemain di lini tengah yakni di gelandang serang. Setidaknya ada dua pemain Jepang yang bisa menjadi opsi bagi Persebaya Surabaya dan juga Persibandung. Yang pertama, Mitsuru Maruoka Ranu Santara FC Nama pemain asal Jepang pertama yang bisa digait Persibandung dan Persebaya Surabaya adalah Mitsuru Maruoka. Gelandang kreatif dari Ranu Santara FC asal Jepang ini cukup apik performanya selama dua musim membela klub milik Rapi Ahmad tersebut. Di Liga 1 2023 ini, Mitsuru Maruoka sukses mencetak 8 gol dan 3 asis untuk Ranu Santara FC. Tak hanya bisa dimainkan sebagai gelandang tengah, Mitsuru Maruoka juga bisa diplot sebagai gelandang serang maupun bertahan. Di penghujung Liga 1 2023 kelak, Mitsuru Maruoka berpotensi digait oleh Persibandung maupun Persebaya Surabaya yang masih krisis gelandang kreatif. Pasalnya kontrak Mitsuru Maruoka di Ranu Santara FC bakal berakhir pada penghujung musim ini, sehingga Persibandung hingga Persebaya Surabaya bisa mulai mendekati sosok 28 tahun jebolan Akademi Borussia Dortmund tersebut. Yang kedua, Kenjo Nambu PSM Makassar Nama Kenjo Nambu layak dipertimbangkan Persibandung dan Persebaya Surabaya. Pemain asal Jepang ini diposisikan sebagai winger di PSM Makassar pada musim ini. Sejauh ini, ia telah mencatatkan 11 gol dari 22 laga di Liga 1 2023. Kenjo Nambu sementara ini menjadi top skor sementara dari PSM Makassar. Di musim lalu, Kenjo Nambu pun sempat menjadi bagian penting dari juaranya PSM Makassar di Liga 1 2022 setelah puasa selama 23 tahun lamanya. Namun, kebersamaan Kenjo Nambu dengan PSM Makassar di Sinyalir bakal segera berakhir, mengingat kontrak pemain asal Jepang tersebut bakal segera habis di akhir musim kelak. Dengan harga pasaran di kisaran angka 4,78 miliar via transfer mag, tentu Kenjo Nambu bisa menjadi opsi yang cukup menarik bagi persebaya Surabaya maupun Persibandung. Menarik untuk dinantikan bagaimana siasa transfer dari persebaya Surabaya untuk menyambut musim depan yang baik.